Musik Dokumen perjalanan Petronella Nahak, salah satu tenaga kerja Indonesia asal Kabupaten Belu, Provinsi Nusa, Benggara Timur, diduga dipalsukan oleh PT Putra Jabung Perkasa yang juga merupakan perusahaan perekrut TKI Petronella dari NTT ke negara Malaysia pada bulan Mei 2009 lalu. Informasi ini tercuat ke publik ketika TKI Petronella yang sudah bekerja selama 9 tahun di Malaysia itu pulang ke NTT. Petronella tiba di Bandar Udara Internasional Air Tarik Kupang Jumat lalu dengan dijemput oleh pihak keluarga dan pihak BP3 TKI NTT dan langsung dibawa ke kantor BP3 TKI NTT di Kupang. Setibanya di kantor BP3 TKI, pihak keluarga TKI Petronella sempat meminta BP3 TKI NTT untuk menghadirkan pihak perusahaan perekrut. Namun tidak bisa dihubungi. Keluarga TKI Petronella sempat mengatakan untuk melapotkan perusahaan tersebut ke kepolisian sebab saat perekrutan TKI Petronella dinilai melanggar ketentuan hukum. Hal ini pun ditanggapi langsung oleh Kepala BP3 TKI NTT, Tato Tirang. Kepala BP3 TKI mengatakan pihaknya siap mengawal bersama-sama keluarga TKI Petronella untuk melaporkan pihak perusahaan perekrut ke kepolisian. Terkait adanya dugaan dokumen palsu dari perusahaan perekrut, Kepala BP3 TKI NTT juga mengaku pihak BP3 TKI baru mempunyai fasilitas atau alat untuk mengecek validnya data calon TKI di NTT pada tahun 2014. Menurut Tato, perekrutan calon TKI NTT oleh perusahaan yang bekerja sebagai perekrut TKI sebelum tahun 2014 ternyata berdokumen palsu. Kontra habis jadi status ilegal di sana. Karena kontranya hanya dua tahun. Dengan ini tadi permintaan keluarga untuk lapor ke pihak pulis ya? Ya, silahkan. Silahkan karena sudah ada keluarganya, silahkan. Atau boleh kami dampingi kalau mau lapor, tapi tergantung kepada keluarganya. Terkait PT ini Pak, apa jadi perhatian khusus dari pihak BP3 TKI? Itu tadi. Kami tunda layanan sepanjang persoalan ini tidak diselesaikan. Sempat menyakutkan bahwa namanya dirubah di sini? Kenapa bisa sampai bisa dirubah? Inilah, inilah. Supaya kita tahu, kami di sini sekarang ini tahun 2014 baru bisa memvalidasi semua dokumen calon TKI. Nah, makanya sekarang jarang yang berangkat karena tidak memiliki dokumen. Kalau dulu, ternyata kita ditipu. Semua dokumen palsu. Sementara itu, TKI Petronella juga membenarkan saat ia direkrut oleh PT tersebut, salah satu dokumen identitas diri seperti yang tercantum dalam kartu tanda penduduk pun dirubah tidak sesuai dengan fakta. Petronella mengisahkan rekrutan kala itu dari Kupang dan diberangkatkan sempat ditampung di PT Putra Jabung Perkasa di Jakarta selama dua bulan. Selanjutnya, ia diberangkatkan dari Jakarta ke Malaysia. Petronella bekerja sebagai asisten rumah tangga, meskipun ia sudah bekerja selama sembilan tahun, namun tidak pernah mengirim uang kepada orang tuanya sebab tidak diizinkan oleh majikannya. Saya sebenarnya nama saya Betul Petronella Malena, tapi dirubah nama saya Petronella Nahak. Umurnya juga dirubah? Umur tidak dirubah? Tidak. Alamatnya juga dirubah? Ya. Dan bawahnya dari mana? Dikasih tahu kalau itu identitas dirubah semua? Ya, dirubah semua. Jadi Kabupaten Kupang? Aslinya malangkan? Belur atau malangkan? Belur. Siapa yang merubah? Yang merubah siapa? Pejet TKI itu ya? PT-nya? Orang yang merubah itu siapa? PT-nya ya? Rubah di Kupang atau sampai di Jara? Di Kupang. Rubah di Kupang sini. Sampai takkan lolos ke sini nih, lewat di mana? Tajeri? Ya. Dari Kupang, Nusa, Tenggara Timur, Lider Ismail Tribrata TV, Salam Tribrata. Tenggara Timur, Tenggara Timur, Lider Ismail Tribrata TV, Salam Tribrata TV, Salam Tribrata TV, Salam Tribrata TV. Tenggara Timur, Tenggara Timur.